Ketua Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Bengkayang Yang saya hormati para KADES dan Ketua Tim Penggerak PKK DESA beserta anggota di Kabupaten Bengkayang Yang saya hormati tokoh masyarakat tokoh agama, tokoh pemuda, lembaga swadaya masyarakat Bapak Ibu, para tamu undangan hadirin yang berbahagia yang tidak dapat sesebutkan satu persatu yang saya hormati, saya cintai, dan yang saya banggakan Selamat pagi Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basingat Kak Jubata Puji dan syukur kita panjatkan ke adalah Tuhan Yang Maha Isha karena pada pagi hari ini kita telah diberikan rahmat dan karunia sehingga dapat berkumpul bersama di halaman kantor Bupati Satu Atap ini guna mengikuti kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 dan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-16 Tingkat Kabupaten Bengkai yang juga dirangkaikan dengan Hari Kartini tahun 2019 Hadirin yang berbahagia dasar dari pelaksanaan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-16 Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 dan Hut Kartini ke-140 adalah A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang meletapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan hari lahir Kartini tanggal 21 April B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005 tentang pedoman penyeleraan Hari Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK merupakan momentum untuk mengevaluasi kegiatan PKK selama satu tahun yang telah dilewati Evaluasi tersebut mencakup apa yang sudah dicapai dari penjabaran 10 pokok program PKK apa masalah dan apa yang hambatan serta bagaimana solusi yang dibuat untuk menjadikan tonggak agar bisa melangkah pada tahun-tahun berikutnya Demikian juga Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat merupakan momentum kita bersama untuk mengingatkan kita semua tentang arti pentingnya Gotong Royong Gotong Royong harus kita maknai bukan hanya sebagai slogan dan hanya sebatas kata-kata Gotong Royong harus kita aktualisasikan dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bekerja dan diwujudkan dalam suatu tindakan yang lebih nyata bersamaan dengan ini juga dipadukan dengan hari ulang tahun Kartini ke 140 tahun 2019 dimana dengan semangat hari Kartini wanita tangguh di era ekonomi digital kedudukan wanita Indonesia telah sejajar dengan kaum pria dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan walaupun kita akui jumlahnya belum dapat seimbang bila dibandingkan dengan kaum pria namun demikian hak antara kaum pria dan wanita di Indonesia telah sama hadirin yang berbahagia mengingat pentingnya tim penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah maka perlu dukungan kita semua baik berupa bimbingan maupun fasilitas sehingga gerakan PKK dapat ambil bagian meningkatkan kerukunan dan kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan masyarakat maju dan mandiri menuju Indonesia damai sesuai dengan tema hari Satuan Gerak PKK ke 47 tahun 2019 yaitu tingkatkan kinerja gerakan PKK selaras dengan program pemerintah memperhatikan tema tersebut kepada semua kader PKK diharapkan agar dapat meningkatkan kinerja selaras dengan program pemerintah guna wujudkan Indonesia damai PKK merupakan bagian integral dalam wujudkan pembangunan partisipatif sasaran gerak PKK adalah keluarga baik di perkotaan dan pedesaan yang perlu ditingkatkan kemampuannya dan kepribadiannya karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat tetapi memiliki arti yang sangat besar dalam proses pembangunan hal ini dimungkinkan mengingat PKK merupakan mitra pemerintah baik itu di desa di kecamatan kabupaten provinsi sampai ke tingkat pusat hadirin yang berbahagia berdasarkan surat sekitaris daerah KWK yang nomor 414.2-0510-DPMPD2T tentang penetapan kecamatan lokasi pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat ke-16 dan hari kesatuan gerak PKK ke-4 7 kabupaten mukayang tahun 2019 maka diselenggarakan pula pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat ke-16 yang pelaksananya berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2005 pasal 2 ayat 2 bahwa pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat dilaksanakan selama satu bulan pada bulan Mei setiap tahunnya adapun tema bulan bakti gotong royong masyarakat ke-16 tahun 2019 adalah dengan bulan bakti gotong royong masyarakat kita daya gunakan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa seiring dengan dilaksanakan hud kartini ke-140 dengan tema perkuat advokasi dan aksi nyata untuk peningkatan kualitas pendidikan formal perempuan dengan tema tersebut diatas para perempuan kabupaten pengkayang sungguhlah diharapkan sudah memiliki pendidikan formal yang memadai hadirin yang berbahagia dengan telah dicanangkannya bulan bakti gotong royong masyarakat ke-16 pada hari ini agar seluruh desa masing-masing melaksanakan gotong royong di desanya dengan melibatkan seluruh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa baik itu RPMD Karang Taruna KPMD RT RW lembaga adat lompok-lompok keagamaan paguyuban dan lembaga lainnya dengan cara membersihkan fasilitas-fasilitas umum baik itu tempat pemakanan umum lingkungan rumah ibadah lingkungan sekolah dan lain-lain kegiatan tersebut hendaknya dilaporkan kepada Bupati Pengkayang melalui camat dan camat diminta menghumpun laporan dari desa beserta dokumen kegiatannya hadirin yang berbahagia memperhatikan ada beberapa kegiatan yang dipadukan maka kita bisa menggaris bawahi bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian dan perang aktif masyarakat baik sebagai organisasi dan lembaga untuk mengubarkan semangat kebersamaan kekeluargaan kegotong royongan dalam penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat menuju keluarga sehat dan sejahtera dalam membangun Kabupaten Bengkayang yang kita cintai ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada para camat khususnya kecamatan Teria beserta Ibu selaku ketua tim penggerak PKK serta seluruh jajarannya yang telah menjadi tuan rumah untuk kegiatan kita pada hari ini tanggal 30 April 2019 sampai pada tanggal 2 Mei 2019 selamat berlomba kepada seluruh anggota dan tim PKK dari tiap-tiap kecamatan dan sukses untuk panitia penyelenggara Ibu Bapak Saudara Saudara sekalian yang sehormati secintai dan yang sebanggakan di momentum yang sungguh penting dan strategis ini saya kembali mengingatkan kepada kita sekalian tugas dan tanggung jawab kita ke depan sehubungan dengan 20 tahun telah berusianya Kabupaten Bengkayang kita akan menghadapi berbagai tantangan tantangan yang sungguh harus kita selesaikan diantaranya semua kita para kepala desa dan seluruh masyarakatnya desa-desa kita tidak kurang dari 122 desa baru 2 desa yang dikategorikan sebagai desa maju kemudian masih banyak desa-desa yang tertinggal kemudian sangat tertinggal dan berkembang untuk itu sejalan dengan hari kesatuan gerak PKKH kali ini dan bulan gotong royong tahun 2019 ini mari kita sekerahkan semua energi kita kemampuan kita untuk kita fokuskan agar percepatan peningkatan status desa yang desanya mungkin tahun ini termasuk kepada desa sangat tertinggal meningkat menjadi desa tertinggal bahkan apabila perlu bisa langsung lompat menjadi desa berkembang dan desa maju ini dapat kita kerjakan apabila sama-sama kita bergandengan tangan memfokuskan diri agar apapun program baik untuk program OPD maupun program-program yang didanai melalui dana desa tidaknya dipokuskan dalam rangka peningkatan status desa yang ada di Kabupaten Bengkayang ini juga sejalan dengan apa yang menjadi penekanan daripada pemerintah Provinsi Lantan Barat agar Kalimantan Barat ke depan khususnya kita di Kabupaten Bengkayang tidak lagi ada desa yang sangat tertinggal semuanya harus menjadi desa berkembang maju dan mandiri itu menjadi harapan dan cita-cita kita